Hai selamat pagi hari ini July one hari ini kami akan pindah ke apartemen kami ini masih di hotel itu untuk sekilas saya akan bikin hotel tour Oke jadi ini adalah untuk masuk terus sampingnya langsung aja kamar mandi maaf ya kamar mandinya berantakan karena kita akan keluar maklum ini adalah wastafel Hai terus seperti biasa ada itu tempat handuk baktap ya as usual terus ini masuk disini ada lemari dua kaca untuk OOT di sini ada apa namanya untuk setrikaan semua hangar ada TV itu anak saya TV terus tempat tidur maaf berantakan jendelanya kita lihat pemandangannya gimana pemandangannya itu apa namanya gedung-gedung yang spesial ini adalah barang-barang yang akan dibawa ke apartemen hai 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 jadi kita itu tinggal di sini di hotel dua minggu Hai dalam dalam dua minggu itu kami cari tempat tinggal apartemen buat kontrak-kontrakan hai 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 terus ya biasa belanja-belanja buat apartemen karena apartemennya kosong nggak ada apa-apa jadi untuk sementara ini dulu nanti saya janji kalau udah di apartemen udah bagus udah semuanya akan bikin ngawal bukan apa tohmat, hihihi ini iuh maklum Sorry ya muka saya nggak ada makeup nggak ada apa-apa karena keburu-keburu pagi-pagi kita harus sarapan di bawah terus kita akan keluar oke jadi kita itu nginap di Halfton Inn & Suit by Hilton itu alamatnya di 33 Illinois Street West Illinois ya lumayan hotelnya bagus apa namanya pelayanannya bagus sarapannya lumayan enak tapi kalau dalam 2 minggu sarapannya gitu-gitu agak bosan ya terus para apa namanya pekerja disini juga ramah saya sih sebenarnya ingin tapi nanti saya akan coba ya ambil video dari depan sebentar kalau kita udah turun sekarang kita lagi tunggu suami saya sama temannya di bawah lagi ngurusin segala administrasi sebelum kita keluar biasa bayar-bayar hidup disini gak bisa bikin video sebenarnya sih rencananya bikin video ngajak teman-teman jalan-jalan tapi dalam 2 minggu ini cukup sibuk cari apartemen belanja buat kehidupan kita ini capek-capek banget udah berapa hari ini harus keluar belanja beli ini beli itu tapi beli belanjanya itu cuma buat kebutuhan kita sehari-hari dulu ya kita belum belanja apa namanya untuk keseluruhan ya pelan-pelan aja karena biasa disini kan mahal jadi untuk sekarang kita baru beli tempat tidur bantal selimut terus bahan-bahan dapur seadainya dulu mungkin setelah kalau kita udah pindah kita kan udah punya apa namanya idea ya mau belanja ini mau taruh dimana apa yang kita butuhkan tapi untuk sekarang saya belum kayaknya otaknya tertutup gitu gak tau mau beli yang apa buat apa pokoknya yang basic dulu saya beli terus apa disini kayaknya susah cari transportasi ya buat pindah-pindah gak kayak di Indonesia kita cari satu company atau satu perusahaan yang ada apa nya itu moving van ya disini ada tapi kita harus nyetir sendiri terus suami saya dan saya itu belum ada sim disini atau yang apa ya itu yang terak itu biasa yang digandeng di mobil terus kita disini kan belum ada mobil kita belum gak bisa bikin apa-apa jadi let's see sekarang saya juga lagi apa namanya pusing gak tau gimana mudah-mudahan ya spray nah kita bisa dapat kendaraan yang agak gede apa namanya taksi yang bisa muat barang-barang kita atau mungkin dua kali apa naik trip ya taksinya gak tau ya semoga dapat jadi nanti kalau apa namanya kalau udah udah apa namanya ya udah kehidupannya udah agak mulai normal-normal saya akan ajak teman-teman untuk keliling-keliling city ya city dulu city Chicago kalau sekarang sih gak bisa aduh capek saya capek banget ini ini tadi sarapan turun sarapan kayaknya malas untuk sarapan cuma minum kopi gitulah hidup pindah-pindah sebenarnya sih kayaknya udah terbiasa ya kita hidup udah berapa kali maksudnya kita udah beberapa kali tugas di negara-negara lain maksudnya di negara-negara ya ini udah yang keberapa kali udah saya udah lupa tapi kayaknya untuk yang ini agak ribet agak gak tau gimana ya just pray ya memang setiap negara kan ada perbedaan perbedaannya jadi begitulah kayaknya masih bisa saya ajak teman-teman untuk lihat keadaan hotelnya dari depan bener-bener bisa bikin video di dalam disini kan gak sembarangan bikin video di tempat yang kayak gini hotel rumah makan kita harus tanya dulu kalau bisa ya bener-bener bisa saya coba do my best menung kopi dulu disini dulu kopi kopinya pada bayi tapi apa namanya urusan-urusan administrasi di bawah belum selesai ribet tapi kayaknya ini memang yang ribet ya dulu-dulu dulu-dulunya enggak kita masuk tanpa masalah administrasinya udah di no comment pokoknya ribet enggak tahu kita yang apa namanya yang apa ya merasa ribet atau memang keadaannya memang ribet atau orang-orang sekeliling yang bikin ribet enggak tahu no comment selamat lah by the way kita disini kan di hotel ini kantor yang membayarin karena ini udah termasuk dari package ya kalau kita tugas di luar kita dapat at least seminggu atau sampai dua minggu di hotel itu semua dibayarin sama apa namanya sama kantor terus rumah juga atau tempat kontrakan biasanya pas kita datang itu udah ada beberapa rumah yang mereka udah bukannya pilih ya tapi mereka pakai agent untuk showing ya untuk kita lihat-lihat apakah mana yang kita suka apakah itu yang ada yang dekat biasanya yang dekat kantor dengan harga yang bervariasi ya untuk sekarang kita pilih apartemennya di agak jauh sedikit dari kantor ini apa namanya ini 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 sudah 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 sorry housekeeping jadi hotelnya itu ya sorry apartemennya itu 30 minutes dari kantor itu kami pilih karena disitu kan sekolah ada sekolah buat anak kami terus kita cuma pakai kereta api dari sana ya cukup lumayan jauh 30 minutes ya pakai kereta api lumayan jauh disini sih banyak sih apa namanya apartemen yang agak yang bagus bagus ya tapi itu harus kita harus pilih yang apa namanya yang satu pertama itu dekat sekolah terus kedua transportasinya kita harus apa namanya harus lihat gimana karena disini kalau winter ya atau musim dingin itu disini cukup ekstrim ya apa namanya misalnya ada salju tebal dingin kasihan kan suami saya harus apa namanya bikin eh apa harus jalan ya ke kantor kalau agak jauh terus anak saya juga kasihan harus ke sekolah jauh musim dingin ya cukup menyakitkan itulah hidup 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 tapi semuanya harus diterima semua ini bagian dari kehidupan bagian dari pekerjaan kalau kita enggak apa namanya enggak ngerasa yang gini kita mau gimana ya berarti suami saya enggak ada kerjaan kita enggak ada pemasukan kita enggak makan anak-anak sekolah matilah begitu itulah harus hidup harus diperjuangkan dan butuh perjuangan itulah kehidupan jadi ya saya coba mau turun ambil video dari depan terus mudah-mudahan bisa bikin video di dalam ikutin terus selamat menikmati 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 Selamat menikmati. Hai, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Jadi kita berjalanan ke apartemen. So, you speak Tagalota? Yes. No, the young man. Orang-long. Andang-long. Nang-long. Haram-long. Inang-long. Terima kasih telah menonton 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 Dan sampai jumpa Bye 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 bye